Halo, hai, yipi, disangkan soal with Kaniyani Hai semuanya, kembali lagi bersama Fionni dari Kaniyani Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin tipografi yang temanya itu retro dan bisa kalian isi dengan motivational quotes kayak gini Tonton udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke canva.com kemudian sign up atau login Setelah itu, kalian bisa klik social media dan kalian klik aja yang template Instagram post Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti warna latar belakang desainnya teman-teman Di sini kita masukkan dulu kode hex F2E5CB Setelah itu, teman-teman masuk ke bagian elemen Kalian cari aja yang namanya pattern, kita klik yang ini Kita biarkan aja warna patternnya warna putih Teman-teman atur dulu di perkecil Jadi tiga seperti ini ya teman-teman Setelah itu, kalian selek ketiga patternnya Dan kalian copy paste Taruh di bagian bawah Lakukan hal yang sama ke bagian bawahnya lagi ya teman-teman Kalau misalkan sudah rapi seperti ini, kalian bisa selek dulu semua bagian patternnya Kemudian klik group Dan kalian kunci dulu bagian pattern dan latar belakang desainnya teman-teman Selanjutnya, kalian masuk lagi ke bagian elemen Kita akan masukkan yang namanya shape Teman-teman klik aja shape yang kotak Kemudian kita ganti dulu warnanya dengan warna 377CD1 Kemudian di bagian border style-nya Kalian aktifin dulu bagian border-nya Dan border weight-nya kalian atur menjadi 7 Teman-teman bisa tentuin dulu aja apa motivational quotes Yang akan kalian buat jadi sebuah Instagram post Di sini aku akan pakai quotes It's a best day ever Jadi quotes ini aku ambil dari Spongebob ya kalau nggak salah Teman-teman bisa bagi perkatanya itu ke dalam kotak Berarti kotak yang pertama kita tulis it's Kemudian kotak yang kedua e Kotak yang ketiga kita tulis best Kemudian kotak yang keempat day Kotak yang kelima ever Teman-teman bisa atur dulu tata letak dari kotak-kotak tersebut Di dalam desainnya kalian Kalian boleh atur aja ukuran dari kotak-kotak tersebut ya Kita copy paste dulu Usahakan kotaknya teman-teman ini sama rata ya teman-teman Jadi membentuk sebuah kotak yang simetris Di bagian kanan-kiri atas bawahnya Kemudian jangan lupa kalian selipkan jarak antar kotaknya Sesudah itu kalian bisa ganti dulu masing-masing warna dari kotak tersebut Untuk kotak yang kedua aku akan pakai warna merah Kita ganti dulu kode hexnya DC3A21 Untuk kotak yang ketiga aku ganti jadi warna hijau Kodenya itu 3B9B73 Kotak yang keempat aku akan pakai warna kuning Di sini warnanya itu FFB24A Dan yang terakhir aku akan pakai warna pink Kode hexnya itu F699AA Setelah teman-teman mengganti warna pada setiap kotaknya Kalian bisa copy paste aja salah satu kotak tersebut Kemudian kalian kasih color yang warna hitam Biarkan aja dia ada border Nggak masalah karena nggak ngaruh juga Karena di dalam warnanya kan warna hitam Bordernya juga warna hitam Kemudian kalian timpakan dulu Di setiap kotaknya Setelah kalian timpakan Kalian geser dulu ke sebelah kiri Kemudian kalian geser sedikit ke sebelah bawah Kalian atur dulu Kemudian klik position backward Jadi kita akan selipkan seperti shadow gitu ya Di bagian belakang dari masing-masing kotaknya Atur kembali tata letak dari kotak-kotak yang kalian ya Seperti ini Kemudian lakukan hal yang sama dengan kotak lainnya Oke deh teman-teman Di sini aku sudah mau masukkan shadow Pada masing-masing kotak-kotaknya Di sini akan membuat kotak tersebut Seolah memiliki efek pop-up gitu ya teman-teman Selanjutnya baru deh kalian masukin text Kita klik dulu at a heading Kalian masukkan dulu satu per satu katanya Untuk kata yang pertama aku tulis dulu It's Kemudian kita ganti dulu fontnya Teman-teman boleh pilih font apapun yang mau kalian pakai Di dalam desainnya teman-teman Usahakan untuk memilih font yang tipenya itu bold ya teman-teman Jadi dia agak tebal Untuk font yang pertama aku akan pakai Adam script Kita pilih yang heavy Kemudian teman-teman perbesar dulu Di sini kita copy paste menjadi dua Untuk yang kedua ini kita kasih efek Kemudian kita klik yang splice Di sini thicknessnya itu Tonton bisa atur aja sesuai keinginannya kalian Aku pakai 35 kali ya Setelah itu untuk offsetnya Kalian geser menjadi 0 Dan kalian atur colornya Di sini aku akan pakai warna kuning Untuk tulisannya Kita pilih yang ini Kalian atur textnya Dan kalian timpakan seperti ini Jadi kita akan buat seolah-olah Textnya juga memiliki bayangan Nah jangan ditimpa sama persis kayak gini Nanti gak kelihatan shadow-nya Kalian bisa atur dan geser aja Supaya ada bagian shadow-nya Yang seolah-olah bikin textnya kalian tuh jadi pop up Kalau sudah kalian klik dulu pada kedua textnya Kemudian klik group Dan kalian pindahkan Masukkan ke dalam kotak-kotak Yang udah kalian buat tadi Kemudian kita klik lagi At the heading Kita tulis A Di sini aku akan pakai font Mulet Mulet wine season Perbesar Lakukan hal yang sama Copy paste lagi Di sini kita kasih efek lagi Splice Thicknessnya menjadi 35 Offsetnya menjadi 0 Atur color dari tulisannya Di sini aku akan pakai warna pink Kemudian kita timpakan lagi Kalau misalkan teman-teman merasa kesulitan Untuk memilih layer tulisannya Kadang-kadang kita suka kepencet nih ya Kadang kepencet di bagian latar belakangnya Kadang kepencet shape-nya Kadang kepencet shadow-nya Kalian pilih dulu aja di bagian shape-nya Untuk shadow dan shape kotaknya Kalian klik group dulu Kemudian kalian klik titik 3 Dan kalian kunci terlebih dahulu Tapi teman-teman jangan kunci langsung dari bagian page-nya Begitu kalian kunci page-nya Nanti kalian nggak bisa nambahin text Nggak bisa nambahin elemen Nggak bisa ngatur dan ngerubah bagian desainnya teman-teman Jadi kalian harus kunci satu persatu elemennya Yang ada di dalam desainnya teman-teman Kemudian baru deh Kalian select pada bagian text-nya Dan kalian pindahkan masuk ke dalam kotak yang udah kalian buat tadi Di sini aku sudah memasukkan tulisan its dan juga e Kemudian aku akan masukkan kata base Kata base ini akan aku ubah Dan aku pisahkan satu persatu Supaya setiap text letter-nya ini Akan aku kasih warna yang berbeda Teman-teman bisa masukkan lagi at the heading Kemudian kita tulis dulu B Di sini kita ganti dulu font-nya menjadi strict hand Pilih yang ini Kita perbesar dulu Copy paste Click effect Splice Kemudian thickness-nya 35 Offset-nya jadi 0 Warnanya Di sini aku akan ganti jadi warna biru Kemudian kita timpakan kembali Kita atur tata letak dari shadow-nya Kemudian kita select Pada kedua bagian tulisannya Shadow-nya dan juga yang udah dikasih efek splice Kemudian klik group Copy paste lagi text-nya Di sini kita ganti dulu Di sini kita ungroup dulu Kita geser Kita ganti Jadi A Di sini juga A Kita ganti warna text-nya dengan warna merah Kemudian kita timpakan kembali Select lagi pada kedua bagian Klik group Dan kalian pindahkan Setelah itu aku akan klik lagi At the heading Di sini kita akan tulis titik Kita ganti font-nya dengan font Shriek hand Kemudian kita perbesar Taruh di tengah-tengah dari Kuruf-kuruf ini Copy paste lagi Sepertinya kebesaran Jadi aku kecilin dulu sedikit Copy paste Taruh lagi di sini Untuk huruf B-nya Aku geser Baru select semua bagiannya Dan pastikan hurufnya itu Berada di tengah Dari desainnya teman-teman ya Oke Untuk kata base-nya ini Sudah selesai Agak ribet ya teman-teman Ketimbang text lainnya Cuma Jadinya lebih bervariasi Karena ini tipografi Tentunya kita lebih banyak Bermain dengan text Selanjutnya aku akan tulis It's a best day Aku akan tulis day ya Kita masukkan lagi At the heading Kita tulis day Kita akan pakai font Yang namanya track Kita taruh dulu Copy paste Kasih efek Yang splice Tickness-nya 35 Kemudian offset-nya jadi 0 Ganti warnanya dengan warna merah Arahin aja ke warna merah ini Kemudian kalian timpakan text-nya Baru yang terakhir Aku akan tulis Ever Kita akan tulis lagi Ever Ganti font-nya dengan font Luma Aku akan pilih yang ini Kita kasih Tanda seru Supaya bervariasi Copy paste Untuk yang kedua Kita kasih efek Offset-nya dimatikan Tickness-nya menjadi 35 Warnanya ini jadi warna biru Dan timpakan ke atas tulisannya Copy paste menjadi 2 Dan pastikan tulisannya ada di bagian tengah dari shape kotaknya kita Tara Untuk bagian tulisannya sudah selesai teman-teman Next kita akan masukkan elemen pemanis lagi Disini teman-teman masukkan dulu aja Add page Kemudian kalian klik elemen Disini kita akan main dengan line and shape lagi Teman-teman bisa klik see all Dan kalian boleh masukin aja elemen yang ini Kemudian kalian copy paste Untuk yang pertama kita ubah dulu jadi warna hitam Kemudian yang kedua Teman-teman bisa ganti sesuai dengan keinginannya kalian Misalkan kalian mau ganti jadi warna kuning, warna putih, warna hitam, warna hijau dan lain-lainnya Itu terserah teman-teman Disini aku akan pakai warna putih Kemudian timpakan ke atas shape yang pertama Kemudian kalian perkecil Pastikan di daerah tengah Setelah itu kalian select kedua bagian dari elemennya Kalian klik grow Kalian juga bisa bikin variasi lainnya Misalkan kalian mau pakai love Kalian masukin aja love Sama kita ubah Kita copy paste dulu Yang pertama kita ubah dengan warna hitam Yang kedua dengan warna lain Misalkan warna biru Timpakan dan kalian bisa perkecil Taruh deh di bagian tengah Contohnya seperti ini teman-teman Atau kalian mau pakai gambar bintang Gambar awan Itu terserah teman-teman Disini aku akan pakai shape yang bintangnya itu Ada empat poin aja seperti ini Kemudian kita geser ke page yang pertama Teman-teman bisa perkecil aja Dan kalian atur tata letaknya sesuai keinginannya kalian Kita rotate Kemudian kita copy paste Taruh disini kita rotate Teman-teman juga bisa perbesar Copy paste lagi Kemudian kalian taruh lagi Copy paste Kita taruh disini Dan Sudah deh selesai Untuk retro tipografinya kita Disini aku pakai Struk di setiap tulisan Dan juga elemen penghiasnya Teman-teman Kalau kalian udah selesai Kalian klik aja share Kalian download sebagai PNG Kalau kalian mau post di Instagram story Instagram post Pokoknya bebas Tapi kalau misalkan kalian mau cetak nih Mau kalian tempel di kamar Misalkan Kalian download aja Menjadi PDF print Baru deh kalian klik download Tau nggak sih teman-teman Semua elemennya ini Menggunakan elemen di Canva Free Dan simple banget Bisa kalian cobain juga nih Mau kalian pakai HP Atau kalian pakai Canva Web Kalau menurut aku sih Kalau kalian pakai HP Tentunya akan lebih rumit lagi Karena HP ini kan layarnya kecil ya Kalian hati-hati aja Waktu kalian mau geser-geser elemen Ataupun textnya Thank you semuanya yang sudah menonton tutorial ini Semoga bermanfaat Ayo jangan cuma ditonton doang Tapi dipraktekin juga Tag aku hasil desainnya teman-teman Di Instagram Story Dengan hashtag GokanFashion Dan mention aku di C-A-N-I-O-N-G-nya 2 Kalau teman-teman pengen request konten Ataupun tutorial Kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di tutorial selanjutnya 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 Sampai jumpa di tutorial selanjutnya